hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Suryama Service Oke pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara memasang inverter universal pada sebuah TV polytron ya ini TV keluaran lama dan bisa teman-teman lihat untuk tipe dari TV ini adalah PLN 24B63 ini menggunakan lampu CCFL atau lampu neon yang saya modif menggunakan lampu backlight yang seperti ini teman-teman nanti saya akan perlihatkan untuk cara memasang pada inverter Oke saya akan coba terangkan gambaran di dalam lampu backlight ini ya Oke disini saya menggunakan dua batang lampu backlight yang isinya ada enam lampu dan untuk lampunya itu tegangannya 3 volt ya dan untuk kabel outputnya saya menggunakan dua kabel untuk yang menuju ke inverter universal ya Nah tadi untuk kabel dari lampu backlight yang ada dua itu saya keluarkan dari sini dan saya hubungkan ke sini teman-teman nah di output ya Oke output plus dan min ya jadi tegangannya itu menyesuaikan beban ya teman-teman Oke jangan khawatir bila mana lampu ini konslet ya jadi karena ini menyesuaikan tegangan bebannya teman-teman Nah untuk tegangan inputnya saya ambil dari tegangan 12 volt Oke asalnya dari sini ini yang kabel merah ini adalah 12 volt teman-teman ini adalah inputnya Oke saya ambil dari L Oke atau induktor ya seperti ini saya angkat salah satu kakinya dan saya hubungkan ke inverter kemudian untuk groundnya atau input negatifnya negatifnya Oke saya hubungkan ke ground ke bagian power supply ya teman-teman Nah ada satu lagi yang harus kita perhatikan Nah ini adalah kabel on-off atau enable ya Oke saya ambil dari asalnya dari sini teman-teman teman-teman Nah oke soket yang bolong itu adalah kabelnya dan kalau kita lihat keterangannya di sini on-off ya oke bisa teman-teman lihat untuk penampakan belakangnya seperti ini ada VCC dan ground ada NC ada on-off nah jadi pemasangannya seperti ini ground dan VCC itu bebas ya yang penting jalurnya sama teman-teman nah untuk on-offnya di sini dan untuk output lampu backlight Oke saya solder di ini teman-teman LED plus dan LED min ya kenapa saya menggunakan inverter yang seperti ini teman-teman Nah karena di samping harganya terjangkau ya ini kalau nggak salah harganya sekitar Rp30.000 ya Oke dan untuk tegangan inputnya bisa dilihat inputnya 11 volt sampai 30 volt dan untuk tegangan outputnya 15 sampai 88 volt ya Oke jadi lebih aman menggunakan seperti ini teman-teman ya Oke teman-teman semuanya jadi seperti itu gambaran cara memasang inverter yang universal auto-fold ya Oke semoga bermanfaat dan jangan lupa buat teman-teman teman-teman yang suka sama video ini klik like dan subscribe dan Nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Suryama Service dan akhir kata selamat sore dan wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati